Oke kali ini CPO mengeluarkan versi karburator PE yang kedua alias yang versi terbaru Yang ternyata menang banyak, yang ternyata performanya sungguh sangat mantap Fiturnya nambah nih keunggulannya lebih banyak lagi gan Tapi dengan harga yang super ekonomis Nah apa sih keunggulan dari si karburator PE CPO versi terbaru Ya gan ya ini versi terbaru dengan harga relatif sama dengan versi pertama Tapi memiliki banyak keunggulan Menurut saya ini keunggulannya upgrade nya banyak terutama di sisi performa Dan tentunya mempertahankan kualitas khas CPO dengan harga terjangkau tapi kualitas mantap Ini dia ikutin terus Nah yang paling menarik ukurannya juga beragam dari 24, 25, 26 sampai 30 untuk yang PE Sebetulnya saya juga beli sekaligus dengan N-Racing N-Racing juga ada mungkin nanti videonya akan saya bahas terpisah ya Ini penampakan CPO versi terbaru PE CPO versi terbaru dengan kualitas yang mantap Performa yang maksimal, fiturnya banyak dan juga tentunya harganya ekonomis Ini ya ini versi PE yang versi terbaru dari CPO Cool Power Kalau ini saya beli yang N-Racing ya yang tutupnya seperti ini Tapi ini untuk N-Racing mungkin saya bahas di video yang lain ya gan ya Ini kebetulan saya belinya banyak dapat bonus kalau beli banyak dapat bonus lumayan gitu Dapat 2 karburator dari sekian beli dapat bonus 2 ya lumayan lah untuk saya ya Oke nah ini ya penampakan si PE versi baru kita keluarkan semua tipenya Oke kita lihat kemasannya dulu ya gan ini ukuran 24 ya CPO P24 alias PE24 P26 ya Terus oh ini yang N bukan yang ini ya 30 ya Nah ini 28 jadi yang untuk PE CPO versi baru dari mulai 24, 26, 28, 30 bisa disesuaikan dengan spek motor kamu Nah misalnya contoh nanti kita akan tes juga di motor 4 tak dan juga di motor 2 tak ya di motor 2 tak Yang mana aja yang penting motor 2 tak dan 4 tak ya gan ya nanti kita coba Kita tes langsung ya karena kita uji performa mungkin Untuk pengetesan saya butuh beberapa minggu atau bulan lah gan ya mungkin Nanti hasilnya akan saya beberkan ini Perkiraan ini kurang lebih Januarian ya ini saya beli ini Januari awal ya Nanti kita lihat setelah beberapa minggu atau bulan baru saya upload videonya Oke sekarang kita keluarkan dulu Nah ini kan 24 ya Ini 26 Ini 28 ini 30 Yang versi terbaru itu ternyata memiliki fitur ya kita keluarkan dulu aja ya gan ya Yang lebih banyak dibanding dengan versi pendahulunya apalagi dengan dibanding dengan kompetitor Dibandingkan dengan kompetitor tentu ini menang banyak Apalagi sisi harganya ini sangat ekonomis tapi performa dan fiturnya banyak Ini gak susah didapatkan Saya beli ini 280 ribuan sampai 300 ribuan tergantung tokonya juga ya Saya beli 280 ribuan gak sampai 300 lah kalau saya beli ya Bisa dicek di market please ya saya Saya gak jualan cuma review aja kebetulan saya suka jual juga ya gan ya Tapi jualnya ke teman-teman udah habis review gitu ya dijual ke teman sekalian saya bonus setting dari saya Tapi bukan saya penjual banget ya cuman bekas review suka saya jual gitu Bekas review suka dijual ke teman sebagian saya simpan untuk review lagi Oke lanjut ya karena sebagian saya pakai juga untuk review kedepannya lagi ya Oke kita mulai dari PE24 dulu ya Nah ini kemasannya eklusif dengan harga 280 ribuan sampai 300 kurang Ini kemasannya eklusif ya ada dus pelindungnya ini karburatornya Dapat juga yang paling menarik ini rubber intake Nah ini kalau beli ini mahal Kalau beli susah kadang beli karburator repot gak ada ininya Ini ada ya udah dengan klaimnya juga klaimnya kualitas tinggi ya Tentu selang-selangnya ya Selang pernafasan dengan selang pembuangan ini intake ya Karet join intake ya udah mantap ini gak usah perlu beli Kalau beli lumayan mahal Ini juga kualitasnya kualitas mantap ya kan ya Oke lanjut ini 24 ya 26 28 30 kita keluarkan Oh ya lupa selain itu dapat bonus pilot jet main jet dan jarum Nah mantap ya pilot jet main jet dan jarum Mantap ya selain tadi join 280 ribu tapi dapat segala banyak Oke keunggulannya banyak nih kita bahas satu-satu pokoknya Nah kalau join intake 28 dan 30 join intake nya yang begini ya kan Ini dicocok DGL dan lain sebagainya Sama bonusnya ada pilot jet main jet ya kan ya pilot jet main jet Selang join intake Oke lanjut kita bahas lebih jauh lagi Oke keunggulan pertama apa sih yang dapatkan dari CPO versi baru Yang pertama yaitu harganya ekonomis ya Bayangkan coba dengan harga 280 ribuan sampai 300 ribuan kurang 300 ribu kurang jadi masuk kategorinya harga 200 ribuan ini Karena tidak melebihi 300 ribu Tapi fitur yang dibelikan banyak yang paling baru yang keunggulan kedua adalah Si PE ini dilengkapi power jet ya Nah dilengkapi power jet ini kita lihat ukuran 28 ya 28 ya moncongnya super flow Ada power jet itu keunggulan kedua ya Ini 30 juga ada power jet ya Ini 26 juga ada power jet karena tipikal 26 itu sama dengan standarnya NSR Karena PE 28 itu NSR 150R ya kan ya Cuman untuk 24 gak ada power jet ya Hanya untuk 24 aja 24 gak ada power jet Ada destiakan jalur oleh samping juga Oke nah ini keunggulan pertama ya Harga kedua ada fiturnya nambah ada power jet ya Selanjutnya ketiga Ini keunggulan selanjutnya yang berkaitan dengan power jet untuk ukuran 28 dan 30 Ini disediakan power jet yang bisa disetel Yang bisa diganti ukuran-ukurannya Mau ukuran 0,7, 0,8, 0,1, 1,0, 1,1 Karena ukuran main power jet banyak ya Itu keunggulan ketiga Selain memiliki power jet Power jetnya juga ukurannya bisa diganti Nanti kita bongkar tentunya ya kan ya Nah untuk 24 Nah ini yang menarik 24 ini udah super flow Karena jarang sekali PE 24 yang super flow ya Harganya ya 280 sampai 300 ribuan Kita gak sampai 300 ribuan Kita bisa dapat yang PE super flow Cuman 24 ini gak ada power jet Tapi cukup lah untuk kebutuhan harian motor standar ya Atau korek harian untuk tipe bebek Di bawah 130 cc Ini cocok banget nih Standar 100 cc Sampai standar 130 cc Atau ubahan 100 sampai 130 cc Nah ini mungkin saya akan coba di ini Di motor ini Nah Akan saya coba di motor Dayton Anima Ini pakai PE 28 ya Plus power jet Nah ini Yang ukuran 30 Saya pakai di Ninja aja Di Ninja 2TAC Yang korekan harian saya ini ya Korekan harian Kebetulan kemarin juga kan Waktu tes uji Dino Itu korekan pelajar ya kan ya Sama pakai PE 28 juga Nah ini pakai ini ya Kita nanti setting Kita tes Tanpa tes Saya gak mau Harus tes langsung dong Kita lihat performanya Seperti apa nanti ya Sekarang kita bongkar Bagian jelannya Oke keunggulan selanjutnya Keunggulan berapa ya Satu kan harganya ekonomis Kedua Fiturnya nambah Ada power jet Ketiga Power jetnya bisa di setel Keempat Nah ini rimarannya bisa gede Nah lihat ya Ini contoh 28 ya Ini dibanding dengan PE biasa Agak gede sedikit Tapi inteknya Sama dengan ukuran 28 ya Beda ini Ini Bisa dirimer Untuk ukuran 28 aja Bisa dirimer ini sampai 31 nih Bisa dirimer sampai 31 Ini 30 bisa dirimer sampai 32 32 aman lah Ini juga 32 aman Karena ini sama tuh ya Sama ini jadi bisa dirimer 32 karena ini lebih gede dari PE 28 normal pada umumnya Ini lebih gede ininya ya Kalau dikatakan ini Moncong ini pantat Jadi pantatnya ini lebih gede ya Dibanding dengan PE 28 normal pada umumnya Tapi intek PE 28 Masih bisa masuk Karena melebar sedikit Jadi bisa ini Primer 32 ya Untuk 24 ini keunggulannya kan Ini super flow Ini Super flow karena jarang Kita dapatkan PE 24 Super flow itu Keunggulan keempat Keunggulan kelima Dilengkapi dengan Ini ya Olis samping Jalur olis samping ada Masih ada ya kan ya Tuh ya Jalur olis samping ada Jadi bisa Di kita Ini sini ya Nanti bisa kita Tutup Kalau untuk 4 tak Kalau 2 tak Udah ada jalur olis samping ya Karena ada juga PE Yang ada jalur olis samping Nah Ini ada penutupnya ya Tinggal penutup Tapi gak ada semua penutupnya ya Ini ada penutup Ini enggak Enggak apa-apa lah Penutup mah gampang Pakai selang Itu dibakar juga Nah ini ya Ini untuk 26 Oke lanjut Buka aja dah Daripada banyak ngomong Oke saya contoh di PE 28 dulu ya Tapi pas saya pegang PE 28 Selanjutnya Ini skepnya kan Skep PE 28 pada normal umumnya Ukuran diameter 30 Ada yang paling menarik Satu yaitu PE 30 nya Ternyata Si skepnya Gede Super jumbo Nah ini keunggulan Berarti keunggulan ke enam Tuh untuk PE Apa 30 Ternyata ini Modelnya model begini Yang dibukan Ini bukan klip Biasa pen Ini ya Modelnya begini dibuka Nah ini Silahkan bisa menilai sendiri Ini gimana kualitasnya Nah Lihat ada tulisan Embas CPO ya Terus 32 Maksud 32 nya Diameter ini nya Ini kan ke 28 Kalau 28 ini kan Kecil tuh ya Ukuran 28 ini Diameter Ini nya 30 Ini 32 Ini oke Kenapa sih Skep gede ini Unggul Ya tentu unggul dong Berarti pelowrat nya Lebih besar gitu Karena skepnya Lebih besar Pelowrat nya Lebih besar Apalagi ini moncongnya Moncongnya super Pelow banget Sama si moncong PE 28 ini Dilihat dari ketirusannya Ini lebih tirus lagi Itu keunggulannya Sekarang kita buka Bagian dalamnya Oke saya ini Udah buka Mulai ukuran 26 28 24 30 Semuanya udah buka Sekarang kita lihat Kesolidannya Oke dari 28 dulu Ini Bahannya sangat solid Panet Jadi beda Dipegangnya juga beda Bahkan dibanding dengan Kompetitor Kita harus Mau gak mau Harus bandingkan juga Dengan kompetitor Dengan kompetitor Ini lebih solid Dengan harga Cuma 200 ribuan Tapi dapat bahan yang Ini pasti awet lama Ini bahannya solid Terus cap nya juga Hard chrome Hard chrome juga Kuningan Terus dilapih Hard chrome Semua ya Sampai ukuran 24 Sampai 30 ya Yang ini juga Yang gede juga Ini kuningan Dilapisi hard chrome Dengan finishingnya Yang sangat rapih Sangat bagus Bisa lihat nilai sendiri Nah Asal kalian tau CPO ini Pabrikan karburator Yang memproduksi juga Karburator Buat merek lain Jadi merek lainnya Pesan di pabrik CPO Dengan harga beda Dengan harga tentu Lebih mahal Dengan Paling cuma beda Kemasan dan aksesoris Jadi Daripada Ini kita Mau yang murah Tapi kualitasnya Sama Yaudah Salah satunya CPO Merek apa aja bang Silahkan lihat Lihat dan nilai sendiri Di pasaran Yang karburator Hampir-hampir sama Dengan CPO Mana Karena ini Ini ya Apa Buatnya di pabrik CPO Kalau saya CPO Langsung Asli pabriknya Dengan merek Asli CPO Dengan kualitas Tentu Sama bagusnya Dengan yang lebih mahal Tapi kualitas sama Oke Itu aja ya Ini untuk ukuran 26 juga Sampai mangkok-mangkok Dalamnya Itu mantap lah Pokoknya Ini ya Nah ini yang bisa Distell powerjetnya Bisa diganti ya Powerjetnya bisa diganti Kalau kurang gede Bisa dirojok Ini disesuaikan Misalnya Kurang gede Untuk motornya Udah korekan Udah tinggal gede Ini aja ya Diganti Dipake Obeng min kecil ya Semua bagus Sekarang kita langsung Untuk meningkat durasi Langsung saya tes Mungkin saya tesnya Langsung ke intinya Mungkin nanti Saya setelah tes Saya langsung ke hasilnya Mengingat ini durasi Gimana sih hasilnya setelah saya tes Mungkin saya akan Sertakan pas saya tes Mungkin saya akan Sediakan screenshot Atau Ya hasilnya gimana lah Nanti saya belum tau Kan ini belum saya coba Saya mau setting Mau langsung saya coba dulu Di motor saya Kita tes 2 tak 4 tak Khusus untuk PE26 Powerjetnya Gak bisa di setel Ini jalur powerjet Karena ini standar NSRR ya Ini powerjetnya Jalurnya kesini Kalau ditiup Nyembur disini Bensinnya Kalau lihat Material-material Dalam ini Untuk harga segini Memang sangat mantap ya Apalagi ini Lihat Pilotjet Mayjetnya Ada kodoknya Dan semuanya Pokoknya bahannya itu Solid-solid Padat banget lah Ini bagus Untuk harga 200 ribuan Ini gila Finishingnya super rapih Super rapih semuanya Sampai pelampungnya Super rapih Ini kelas-kelas berat Ini Ini Apa Kerapihannya itu Kelas berat Lihat Sampai Detail banget Sekecil apapun juga Ini memang super rapih Ini jauh Dengan Ya dengan harga sekelasnya Jauh lah Ini menurut saya Terbaik di kelas harga Entry level Atau ekonomis Atau murah terbaik Ini dia Kita ukur nih Sekepnya ya Tuh Ukurannya 32 Tuh Ukurannya 32 Kurang lebih 32 Sementara yang Ini 28 28 Ini 30 Normal PE 28 Pada umumnya Itu 30 Ya 30 Tuh Yang Lihat kan Keunggulan ketujuh Super flow Itu mantap Tidak ada hambatan Oh iya Lupa kan Ini moncongnya Karena ini lebih gede Ini moncongnya Lebih gede Lebih gede sedikit Dibanding dengan PE 28 Normal pada umumnya Jadi ini Lebih super flow Lebih super flow Banget Baik yang 28 30 26 24 Ini lebih super flow Terutama yang 28 Dan 30 Tapi bisa pakai Filter yang 28 Ini tes suara dulu Setelah ini Saya tes jalan CPO Cool Power Versi 2 Setelah ini 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton